Reblu Cafe Movie Review Bersama aku Fajor Foria Tanggal 20 Maret 2019 Di bioskop kami itu menayangkan film Yowis Band 2 The Sacred Rihanna Beginning Wonder Park, Captain Marvel, Five Feet Apart Dan film As yang akan kita review Pada kesempatan kali ini Dilan hilang, Dilan Hilang, gak ada Dilan Dilannya hilang, tetapi film As yang akan kita review ini Jam penayangannya lumayan banyak Dan Captain Marvel Dua film itu yang penayangannya banyak Pada hari ini Yang jadi korban, Dilan Sebelum kita mulai reviewnya Kalian subscribe dulu Supaya kita lebih semangat lagi Untuk gak review film-film terbaru Terupdate dan terhot tentunya Gimana, udah subscribe? Oke, kita mulai reviewnya Film As ini Dari awal aku lihat dari trailernya Aku udah kayak Wah, ini film keren nih Ditambah lagi pemerannya yang Ceweknya si Black Panther itu Siapa sih namanya? Nakia ya Mas Ula yang jadi suaminya adalah Mbakku Orang Black Panther juga Orang Wakanda Jadi ini kayak Wakanda Universe Kalian tau Mbakku kan? Tau lah Mbakku Ada tuh kawannya Black Panther juga Dari excitednya aku setelah melihat trailer Poster Dan para pemain di dalam film As ini Cuman aku agak dikecewakan dengan Jadwal penayangan yang ada di Indonesia Terutama di tempat kami di Tanjung Pinang Molor satu minggu Terbayar dengan filmnya udah tayang Pas aku nonton Nah, terbayar kali sumpah Nah, kenapa aku bilang bisa terbayar? Dari kualitas acting Sinematografi Kemasan Kemasan Efek Premis Konflik Dan plotnya disini Cukup baik Menurut aku Dan aku memberi rating Kepada film As ini 7,5 bintang Dari 10 bintang Kenapa aku kasih ratingnya segitu? Karena dari segi plotnya Ini yang menarik Dan menggunakan plot Paju Mundur Ngetwist Ngetwistnya Lumayan berhasil Menurut aku Dan aku cukup tercengang Dengan twistnya Walaupun seperti itu Ada beberapa poin Yang menurut aku Terlalu dibikin simple Ada beberapa poin ya Tidak semua 80% Bagus ya Serta dari scoring Back soundnya juga Disini cukup mendukung Misterinya dapet Cukup terbawa sih Aku suka Back soundnya Kayak Ada sesuatu yang ikonik Serta didukung dari Makeup Dan prostetiknya Makeupnya terasa natural Prostetiknya Bagus Yang paling terasa tuh Anaknya yang cowok Yang mukanya terbakar Ini trailer ada tuh Nah, cuman Tadi aku bilang 80% Penjelasannya cukup detail 20% nya lagi tuh Kayak kurang penjelasan Dan terlalu dibikin simple Dan kemasan Aku rasa sih Udah oke lah Komedinya Dari awalnya Enak gitu Kemudian makin ke belakang Kok kayak maksa Komedinya Bagus sih Tapi yang kayak maksanya tuh Karena dia tidak Berada pada tempatnya Timing untuk Mengeluarkan komedinya Menurut aku Kurang pas Makin ke belakang ya Di awal pas Bagus di awal Makin ke belakang Timingnya aja kurang Serta endingnya pun Aku suka Bagus Tapi Tetapi Kurang klimaks Sehingga Gejolak yang ada Di dalam dada ini Kurang terluapkan Nonton lah Endingnya udah bagus Terus tuh bagus Cuma kurang klimaks Mungkin adanya Ini ya Beberapa poin Yang kurang dijelaskan itu Mungkin ya Tetapi overall 80% cukup terjelaskan Ada beberapa poin Itu aja yang sikit Yang tidak terjelaskan Jadi Kurang klimaks Sejadinya Dan di dalam film ini Banyak darahnya Buat kalian yang takut darah Berhati-hatilah Tapi filmnya bagus Sayang kalau gak nonton Yang aku suka di dalam film ini Itu dari kualitas acting Si istrinya itu Actingnya Dia memerankan dua karakter Dan trailer Tau lah Karakter yang satu gimana Karakter yang satunya lagi gimana Itu terasa banget Berbanding terbalik Itu Oh keren Penghayatan penjiwaan Tetapi Yang paling aku suka Ya adalah Si mbakunya itu Suaminya Karakternya beda banget Dengan yang di Black Panther Yang dia jadi mbaku tuh Berbanding terbalik Dia lebih Kebapaan Dan keren banget Nah justru yang aku gak suka Di dalam film ini Adalah di openingnya Terlalu lama Gimana ya Aku paham lah gitu Dia ingin menampilkan Sesuatu hal yang Ingin menampilkan Sesuatu hal yang berbeda Tapi menurut aku Dia dengan menggunakan Formula opening Seperti ini Menurut aku terlalu lama Klinci aja terus Mungkin ada sekitaran 3 jam 4 atau 5 menit Agak boring aku Di openingnya Openingnya aja tuh Serta gak lupa juga Dari chemistry Yang dibangun Di dalam film ini Luar biasa Dari ayah Ibu Anak Sampai ke Bayangan mereka itu Si kembaran mereka itu Keren sih menurut aku Apabila kalian memiliki Opini lain dari Opini yang telah Aku sampaikan Tulis di kolom komentar Di bawah Dan apabila kalian Memiliki rating yang lain Dari rating yang telah Aku berikan tadi Tulis juga di kolom komentar Di bawah Beri kami jempol ke atas Kalau kalian suka dengan video ini Dan beri kami jempol ke bawah Kalau kalian menganggap video ini Omong kosong Aku Fajar Furia Sampai ketemu di video-video selanjutnya Tanggal 20 Maret 2019 Katanya film Iko Wais Sama si Ongba itu kan ya Katanya tayang nih Tanggal 20 Maret Tapi malah film Dylan yang hilang Terima kasih telah menonton